Halo teman-teman, salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sepak bola. Saya berharap Anda tentu dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga dan kembali dengan saya, Bung Ropan. Banyak yang meminta saya untuk coba berbicara walaupun ini masih tiga pertandingan ya, yang berlangsung bukan di IPL tetapi di luar IPL, di La Liga atau di Serie A. Dan banyak pertandingan-pertandingan yang menarik memang. Dan saya bilang oke lah, kita akan coba untuk membahas kali ini dengan di La Liga dan Serie A. Karena kita tahu bersama kalau di La Liga itu kan ini pasti perseturuan itu nanti sampai akhir pada tahun depan itu pasti kalau tidak Madrid, Barcelona. Mungkin saja masih ada tekanan dari Atletico Madrid yang saat ini sedang goyang, termasuk dengan Sevilla. Yang belum pernah mencapat bahkan Sevilla itu dari peringkat ke-15 belum pernah menang. Jadi kalau boleh dibilang, walaupun masih terlalu pagi karena ini baru tiga pertandingan di La Liga, pasti ini akan menjadi milik Madrid lagi. Sementara Barcelona akan berusaha untuk menjegal posisi Madrid dan mereka bisa menjadi juara kalau kita bisa melihat dengan pembelian-pembelian pemain yang bagus. Mereka sudah punya Robert Lewandowski dan Jatan Lari Munchen dan Lewandowski dalam tiga pertandingan sudah membuat empat gol. Ada di puncak kelas main daftar pencetak gol sementara di tiga pertandingan. Bersaing dengan Borja Iglesias dari Betis dengan empat gol ada di atas. Sementara Benzema, bintang dari Real Madrid ini baru membuat tiga gol tapi masih panjang. Bukan tidak mungkin lagi Benzema akan menjadi top scorer. Tapi sekarang ada pesaing datang dari rival utama mereka dengan rivalitas tinggi selalu berlangsung dari musim ke musim dengan El Clasico-nya yaitu Barcelona. Jadi ini adalah tantangan tersendiri bagi Karim Benzema ketika Lewandowski itu mendarat di Camus. Dan Lewandowski sudah bisa memperlihatkan. Kemarin dia bisa membuat lawan Fajadolit dengan dua gol yang dilakukan oleh Lewandowski. Sebelumnya juga melawan Sociedad bahkan pemain di Sociedad mereka memenang dengan 4-1 dan dia membuat dua gol. Dan ini yang menarik memang dengan kehadiran seorang Lewandowski untuk bisa membuat Benzema ini terpacu. Nah kalau bicara dengan Benzema dan Madrid, Benzema kemarin membuat dua gol. Bahkan di dua menit terakhir sebelum pertandingan berakhir dia mengalahkan Espanyol. Tim yang juga bermarkas satu kota dengan Barcelona. Dan Madrid ini, ini saya bilang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena mereka mungkin satu-satunya tim yang musim ini di 2022-2023 itu, itu melakoni pertandingan itu, tiga pertandingan awal itu tandang. Ini jadwal yang mungkin mereka rasakan ini agak aneh juga bahwa mereka melakoni tiga laga itu langsung tandang. Dan mereka menyelesaikan semua tandang itu dengan positif sekali. Luar biasa boleh dikatakan. Tis sembilan poin. Dan mereka berada di atas. Hanya Betis yang ingin mendekati mereka atau menyamakan mereka. Dengan Betis juga secara mengejutkan ada tiga kemenangan yang mereka raih. Jadi tim asuhan Manuel Pellegrini ini agak merecokin juga. Memberikan tekanan terhadap Madrid. Barcelona ada di ketiga dengan tujuh poin. Karena Barcelona sebelumnya ketahan lawan Rayo dan meraih dua kemenangan beruntun secara back-to-back. Sehingga mereka ada di peringkat ketiga. Nah menariknya bahwa pertarungan antara Madrid dan Betis itu akan terjadi pada pekan ini. Di pekan keempat. Mempertemukan peringkat pertama dan peringkat kedua. Madrid juga tidak boleh menganggap enteng kalau melihat dengan bagaimana hasil positif yang diraih oleh pasukan Pellegrini ini untuk memainkan tiga pertandingan dan mereka tidak kalah. Nah untungnya juga bagi Madrid setelah menyelesaikan tiga tandang Madrid itu memulai mengalahkan Almeyra. Kemudian Celta Vigo. Dan terakhir Espanyol. Semua tandang. Sekarang mereka balik ke kandang. Mungkin di Bernabeu. Mereka akan menjamu Betis. Ini ada keuntungan. Kalau mereka menang melawan Betis yang berada di peringkat dua. Ini akan bagus. Berarti ada dua belas poin diraih oleh Karim Benzema dan kawan-kawanan. Dan itu menjadi incaran bagi Real Madrid saya pikir. Dan semua pemain termasuk dengan Ancelotti yang karena ini bermain di kandang harus dimanfaatkan. Karena ada dua pertandingan kandang sebelum terjadi pertarungan derby Madrid melawan Atletico Madrid. Madrid akan menyelesaikan juga melawan Mallorca. Dan kalau bisa mereka menang lagi. Ada lima belas poin kalau menang melawan Betis dan Mallorca. Sebelum mereka bertarung melawan pasukan Diego Simeone dalam derby Madrid. Dan kalau bisa melihat La Liga ini akan menjadi duel seru antara Madrid dan Barcelona. Kalau melihat juga Sevilla yang mengganggu pada musim juga lalu. Tapi Sevilla kali ini dalam tiga pertandingan bahkan ada di peringkat 15. Agak berat. Hanya satu imbang dan dua kali kekelahan. Yang diraih oleh tim Aswan Julen Lopetegui. Jadi perlu kerja keras juga. Nah, kalau bicara dengan Sevilla dan juga terkait dengan Barcelona. Kita coba bergeser sedikit aja dengan Madrid yang saya bilang tadi. Yang sedang ada di atas sekarang Madrid oke lah. Dengan hasil mereka memenangkan tiga pertandingan. Kemudian Barcelona setelah ditahan dari Rayo dan menang lawan Sociedad. Kemudian kemarin lawan Valladolid. Mereka ditantang berapa pekan ini. Nantinya oleh Sevilla. Sevilla tentunya tidak ingin kalah. Karena bermain di kandang mereka. Barcelona harus keluar. Nah, ini kesempatan bagi Sevilla untuk meraih kemenangan pertama mereka. Tiga poin pertama mereka. Pasti mereka akan habis-habisan. Namun, Barcelona juga dalam on the track. Lagi bagus perekat mereka. Jadi, bagaimana mereka bisa menyelesaikan kemenangan-kemenangan telak dalam dua pertandingan terakhir. Baik melawan Sociedad dan Valladolid. Ini juga mereka bisa lakukan. Kalau Lewandowski membuat empat gol dalam dua pertandingan terakhir. Bisa juga Lewandowski akan kembali membuat gol. Dan pasti Kubu Sevilla tahu ini. Dimana pemain-pemain Barca itu sangat oke ya. Kalau bicara di garis depan mereka. Tapi, mereka juga sudah terbiasa dari musim ke musim ketemu Barca. Dan selalu mereka bisa menyulitkan. Semoga dalam pertandingan ini terjadi pertandingan yang seru. Di antara Sevilla dan juga dengan Barcelona. Nah, kalau seandainya berakhir imbang. Ini juga akan menguntungkan. Saya pikir bagi Madrid. Di saat Madrid harus menang melawan Betis. Dan pasti Madrid akan lebih menjauh. Kalau Barca kehilangan poin. Artinya tidak menang atau hanya imbang saja. Melawan Sevilla lain. Halnya kalau Barca menang. Kalau Barca menang itu Barca akan tetap memepet Madrid dengan selisih dua poin. Jadi itu saya katakan. Bahwa musim ini akan hanya menjadi musim bagi dua tim ini. Karena dengan pemain-pemain yang oke. Pasti akan bertarung terus. Bukan saja di La Liga. Tetapi juga di Copa del Rey yang ada sana. Kemudian di Super Copa di Espanya. Ada juga yang paling tinggi di Liga Eropa di Liga Champions atau UCL. Di mana kedua tim ini juga hadir. Jadi memang rame untuk kita tunggu di La Liga. Saya bergeser ke Serie A. Serie A juga oke ya. Ketika kemarin itu Milan bisa menang melawan bolonya. Di saat bersamaan Inter Milan itu takluk. Dipukul KO bermain di Olimpico oleh Lazio. Ini mantan klub dari pelatih Inter saat ini. Simeone. Insagi. Dan mereka kalah dengan telak. Dengan 3-1. Dan ini yang membuat Inter itu turun. Inter itu ada di peringkat ke-7 kalau nggak salah. Termasuk dengan Juventus. Yang ditahan oleh Roma. Nah memang di luar dugaan kalau bisa Inter lagi bagus-bagusnya. Dengan kedalaman squad yang oke. Tapi akhirnya mereka kalah secara telak dari tim asuhan Maurizio Zari. Yang saat ini menangani Lazio. Dan Lazio sekarang dalam persaingan untuk bisa maju terus ya. Di papan atas. Karena ada Roma juga yang mengoleksi 7 poin. Yang sekarang berambisi dengan banyak pemain yang pembelian-pembelian yang oke di pasukan Huzia Mourinho ini. Sehingga Serie A ini lebih bergairah. Ya namun kalau menurut saya ini masih tetap akan menjadi milik bagi 2-9 ya. Walaupun Inter kemarin kalah tapi Inter masih oke lah. Bersama dengan AC Milan. Karena AC Milan bagi bagus-bagusnya sekarang. Napoli masih menguasai memang. Ada di atas. Tetapi kalau melihat dengan Napoli kemarin tertahan. Mereka gagal bisa mendapatkan kemenangan. Mestinya mereka bisa menang pasukan dari Spalletti ini ya. Ketika mereka ke Artemio Franki menghadapi Fiorentina. Tapi hasil akhirnya adalah imbang. Kalau mereka menang mereka tetap akan sendirian di atas. Tapi hasil imbang ini disyukuri oleh Milan yang memukul Bologna. Dan saya rasa di Serie A ini kalau bicara juga siapa yang akan menguasai ya itu. 2-9 ada mungkin saja Napoli dan Juventus. Di samping saya lihat ini Roma. Roma ini saya pingin mereka kembali bangkit. Dengan kehadiran Dybala di sana. Mantan bermain Juve. Gini Winaldum yang datang dari PSG. Ini tim yang oke. Kemudian di depan juga kita tahu bersama mereka masih punya Tami Abraham. Masih ada Brian Cristante. Lorenzo Pellegrini. Ada Zaniolo. Ada Spinazzola. Kastrop. Gianluca Mancini. Ada Chris Moiling di sana. Ada Ibanez di belakang ya. Dan Rui Patrizio. Penjaga gawang mereka. Jadi dengan starting eleven yang dimiliki oleh tim Aswan Jose Mourinho ini. Saya berharap sekali. Mereka bisa mengganggu 2-9 di atas Juve dan Napoli. Napoli memang belum kalah. Sampai saat ini. Walaupun mereka bermain imbang dengan Fiorentina. Dan itu. Ini hebat juga bagi pasukan Spalletti. Banyak pemain-pemain top hilang. Termasuk insinya yang pergi. Deres Mertens yang keluar. Kolidau, Kolibali. Pemain belakang mereka asal Senegal yang sekarang berlabuh di Chelsea. Tapi tetap mereka kuat. Mereka menunjukkan bahkan tidak ada pengaruh dengan pemain-pemain top yang pergi. Tapi mereka tetap bertahan. Dan itu buktinya. Sampai di pekan ketiga mereka. Ada di puncak kelas men. Walaupun memang ada 6 tim yang memiliki poin sama 7-7-7. Nah kita akan ikuti. Akan lihat dalam pertandingan nanti akhir pekan ini. Bahkan besok ada pertandingan. Dimana Milan harus ke Sassuolo. Sassuolo memang ada di bawah. Keluar dari lima besar. Tapi harus hati-hati bagi Milan. Karena Sassuolo ini suka memberikan kejutan-kejutan. Dan saya rasa dengan tren bagus dari Milan. Milan bisa mengatasi Sassuolo. Apalagi beberapa panggilan Sassuolo sudah pergi. Dan 3 poin menjadi mutlak. Bagi Leo dan kawan-kawan. Untuk mereka bawa pulang ke Milan. Karena mereka harus konsisten terus. Harus stabil. Saat ini tidak boleh lagi kehilangan angka. Dalam persaingan yang sangat ketat. Walau ini masih di awal-awal. Tetapi mereka butuh poin. Jangan sampai hilang lagi. Sehingga mereka tidak tercecer keluar dari zona champions. Dan itu yang pasti akan dikejar oleh pasukan Pioli ketika mereka menghadapi Sassuolo. Sementara Inter itu mungkin akan menjamu. Itu Cremonese. Dan mereka pasti menang kalau melawan Cremonese. Ini tim yang datang ke Serie A saat ini. Dan bermain di kanan. Keterlaluan. Bagi Romelu Lukaku dan kawan-kawan. Kalau mereka sampai hilang angka menghadap di kanan melawan Cremonese. Cremonese. Namun tetap ini harus hati-hati juga. Harus tetap fokus. Tidak boleh menganggap enteng. Cremonese. Walaupun secara kedalaman sekuat materi pemain mereka jauh dibanding dengan Inter. Tapi mereka tetap berbahaya. Roma akan menghadapi Monza. Roma bisa menang kalau bermain di Roma. Menghadapi tim yang juga baru datang dari Serie B dan masuk ke Serie A. Dan kalau melihat mereka bermain bagus melawan Juve kemarin. Dan bisa menahan imbang. Yang tidak kalah bermain di Turin. Ini luar biasa bagi pasukan Osimorino. Dan Monza mereka akan lahap. Untuk mendapatkan 3 poin. Kemudian dalam jadwal yang saya lihat. Ini Juve akan ketemu Spezia ya. Mereka menang juga. Main di kandang. Tidak ada masalah. Jadi Juve bisa meraih hasil yang positif. Mereka tidak. Mau main di Leysia juga. Tidak masalah juga buat mereka. Untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena mereka punya pemain-pemain yang berkualitas. Sama dengan Napoli. Napoli itu akan menjamu lagi kembali Lece. Dan mereka bisa menang. Kalau tim-tim seperti ini. Napoli bisa ambil. Apalagi bermain di San Paolo markas mereka. Mereka bisa mendapatkan 3 poin penting. Jadi masih rame. Di Serie A ini. Karena masih di awal-awal. Kita akan tunggu setelah melewati 10 pekan. Siapa yang kuat. Secara mental. Bertahan. Terus masuk ke. Sampai di akhir. Desember. Tahun ini kita akan tunggu itu. Tapi 10 dulu. 10 pekan. Kita akan lihat ini. Siapa yang sudah pas. Sudah bisa dilihat sebenarnya. Kalau di 10 lewat 10 pekan. Siapa yang akan nantinya bertarung terus. Untuk meraih gelar juara. Sama dengan di La Liga. Sampai di sini. Artinya review saya. Dengan permintaan teman-teman. Apa yang bisa terjadi di La Liga. Dan juga di Serie A. Memang masih banyak. Masih akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Namun. Oke kita terus akan memantau. Perkembangan di Serie A. Dan juga di La Liga. Di samping pasti. IPL. Sampai di sini. Dengan Bung Ropan. Ciao.